Salah strategi dalam perang lawan Hamas, Israel terancam krisis pangan. Strategi yang digunakan Israel dalam melawan Hamas rupanya menjadi bumerang bagi negara tersebut. Selain banyaknya tentara yang terbunuh, Israel kini juga terancam krisis pangan akibat perang dengan Hamas. Terlebih 90 persen fasilitas produksi pangan Israel berada di zona konflik. Dilansir dari Almayadin pada Selasa 26 per 12, hal itu berdasarkan perkiraan Asosiasi Industri Makanan Israel, FIAI. Menurut Asosiasi Industri Makanan Israel, krisis pangan akan terjadi di masyarakat pemukim jika agresi terhadap Gaza terus berlanjut tanpa strategi yang jelas. Oleh karena itu, pihaknya mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan guna mencegah skenario krisis pangan. Israel, May telah mengatasi kekhawatiran ini dalam seruannya kepada David Bitan, Ketua Komite Ekonomi di NISET, meminta diadakannya pertemuan darurat untuk membahas aspek penting dari ketahanan pangan dan pembentukan persediaan pangan darurat. Hal itu juga telah dikonfirmasi oleh Dodi Manefik, Ketua Asosiasi Industri Makanan Israel dan Ron Tomer, Presiden Asosiasi Produsen. Menurut keduanya, Israel perlu strategi komprehensif untuk memastikan setidaknya 75 persen dari seluruh produk pangan bersumber secara lokal untuk memitigasi potensi dampak krisis pangan. Sebab, saat ini sekitar 90 persen fasilitas produksi pangan Israel terletak di zona konflik di wilayah utara dan selatan Palestina yang diduduki. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.